Saudara pemerintah mengumumkan jumlah warga masuk kelompok rawan tertular virus corona hingga 700 ribu orang. Daya tampung rumah sakit mulai diantisipasi dengan penetapan rumah sakit darurat corona di Wisma Atlet Kemayoran, termasuk distribusi alat pelindung diri bagi tim kesehatan dan juga tim medis sejauh mana tes cepat corona secara massal dan pengadaan alat-alat kesehatan lewat pemerintah dapat menghentikan laju penularan virus corona. Kami ulas lebih lengkap bersama narasumber Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf presiden yang telah hadir di menara kompas. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Kemudian melalui sambungan telepon Arya Sindulingga, staf khusus menteri BUMN, melalui sambungan Skype Dr. Pandu Riono, ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Ahmad Arief, jurnalis harian kompas sekaligus ketua umum jurnalis bencana dan krisis Indonesia, JBKI. Selamat malam Bapak Pak. Saya ingin menuju sesaat sebentar ke Bung Arya Sindulingga. Bung Arya saya akan tunjukkan mungkin Anda agak sulit untuk melihat tapi saya tahu bahwa Anda tahu betul keadaannya. Bahwa kita tahu hari ini ada pembatasan jam KRL yang kemudian dibatalkan akhirnya kembali normal. Namun yang ingin saya tanyakan meski ini saya juga sampaikan tadi kepada publik bahwa anjuran pemerintah atau apa yang diminta oleh pemerintah untuk bekerja di rumah seharusnya menjadi perhatian yang serius. Meskipun ada beberapa pekerjaan yang juga tidak bisa melakukan ini. Alah hasil adalah ketika kita melihat di KRL hari ini begitu berdempetan, sangat berbahaya, buah sepada yang kemudian bisa menjadi sumber penularan corona. Bagaimana Anda menanggap ini? Gini, selama hampir seminggu ini kami sudah minta ke KRL. Itu untuk melakukan pembatasan, social distancing. Tidak ada para penumpang-penumpangnya kita gitu. Sudah mulai tertata dengan baik, kita batasi kemudian mereka pun tidak boleh berdiri di depan pintu. Itu sudah kita atur hampir seminggu ini. Dan bisa? Terjadi, bagus. Oke, baik. Karena ada penurunan ya, memang ada penurunan yang pergi ke Jakarta. Tadi tetap ada penumpangnya. Nah, ketika dilakukan perubahan kebijakan, yaitu memperpendek operasionalnya KRL dari jam 4 pagi menjadi jam 6 pagi, kemudian tadinya jam 24 malam menjadi jam 20 malam, itu akhirnya banyak penumpukan terjadi. Yang biasanya dia berangkat jam 4 pagi, akhirnya bertumpuk-menumpuk di jam 6. Akhirnya ya, bisa dilihat seperti gambar di televisi ya, bagaimana jam 4-5 pagi itu sudah mulai antri mereka. Ini semualah rata-rata pekerja harian. Yang biasanya dia berangkat jam 4, tiba-tiba ditumpukan di jam 6, ya menumpuk semua gitu. Jadi kami, PDK, saya kan ada konfirmasi ke teman-teman KCI ya. Mereka mengatakan memang kalau tadinya tidak disarankan seperti itu, KCI ini siap. KCI ini siap untuk, bahkan menambah gerbong pun siap supaya semakin berkurang nih yang bisa masuk ke KRL kita gitu. Artinya makin banyak ruang-ruang bagi mereka. Jadi, terus terang, ini kita tidak bisa apa-apa gitu ya, karena penumpukan tadi itu. Dan kita juga tahu, memang kan yang disarankan oleh Pak Gubernur mungkin adalah perkantoran gitu ya. Tapi kalau kita lihat di gambar, itu banyak sekali pekerja harian. Informal ya? Informal. Jadi, mereka yang memang bekerja jadi tukang di Jakarta, jadi ini di Jakarta dan sebagainya mungkin itu ya. Akhirnya mereka, ya mau gak mau mereka tetap pergi ke Jakarta. Ini saya lihat miris juga nih, karena ada ibu, ada anak-anak, ini luar biasa. Ada anak kecil, bahkan balita. Kemudian saya lihat ada visual yang kami dapatkan, saudara. Ini tentu, ya saya tidak tahu apakah pemerintah tidak bisa melakukan. Katakanlah, mungkin himbawan sudah, tapi pembatasan misalnya? Nah, ini kan kalau sudah masuk ke tataran ini ya, ke tataran jam operasional dan sebagainya. Ini kan bukan kami lagi lah ya. Kami hanya mengikuti apa yang dipermintakan oleh teman-teman dari pemerintah di KI Jakarta gitu. Sehingga, kalau kita batasi hanya boleh masuk sekian pun, itu makin-makin panjang itu antriannya. Oke, oke. Itu yang, karena ada penumpukan 2 jam itu loh mas. Ini yang bikin kita jadi... Ya, hari ini ya, khusus hari ini. Terganggu. Nah, ini kan ada perubahan lagi. Perubahan lagi kebijakan. Dikembalikan normal. Kalau normal, kita berharap besok sih gak akan terjadi seperti lagi. Besok kami akan pantau lagi bagaimana kemudian kondisinya. Iya, iya. Tapi kami akan sangat ketat untuk itu gitu. Oke, nanti saya akan tanyakan apa kira-kira langkah yang akan dilakukan besok. Karena begitu miris saya melihat ada anak balita yang diajak oleh ibunya dan lain sebagainya. Saya ke Pak Dr. Panduriono. Ini ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia. Pak Dr. Pandu, Anda mungkin kesulitan untuk melihat apa yang terjadi hari ini. Tapi Anda sempat mengetahui bahwa ada penumpukan. Anda bisa membayangkan tentu di beberapa stasiun kereta api listrik misalnya. Bagaimana kemudian untuk menghalau penularan di tempat-tempat kerumunan yang bayangan saya sulit juga untuk kemudian melakukan tindakan katakanlah otoriter untuk membatasi misalnya. Ya, problemnya adalah pemerintah memang bingung. Mereka mengatakan social distancing atau diganti istilahnya dengan physical distancing. Tapi kebijakan apa supaya bisa terimplementasi agar benar-benar social distancing itu terimplementasi. Jadi tidak cukup dengan hembuat, tidak cukup dengan membatasi arus mobil atau arus public transportation. Tapi perlu dibatasi orang yang bisa memanfaatkan itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan transportasi. Nah, ini bisa tak ada diatur siapa saja sih penduduk dari Jabodetabek yang membutuhkan transportasi. Mereka yang bekerja secara informal dan sebagainya. Karena yang bekerja di sektor formal sudah berhasil mungkin sebagian untuk bekerja di rumah. Tapi kan kita menghadapi penduduk yang masih belum paham. Jadi massive education. Sekarang kan massive sifat intervensinya itu ringan atau istilahnya mild. Oke. Jadi, ya. Pak Dr. Pandu bisa gambarkan kepada saya dan kepada publik seberapa bahayanya. Mungkin Anda bisa melihat di TV, Kompas TV, beberapa video yang kami tampilkan terkait dengan begitu rapatnya di tempat kerumunan stasiun Tanabang misalnya. Bisa Anda gambarkan, bisa Anda sampaikan informasinya seberapa bahaya ketika physical distancing atau social distancing yang kemudian diganti. Yang tidak kemudian dilakukan pembatasan atau jarak secara ketat maka itu sungguh berbahaya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Betul. Jadi kan kita tidak tahu siapa yang sudah membawa virus sekarang. Nah, sebagian besar tidak bergecala. Kita sudah mengetahui kok, sekarang ini transmisi lokal. Artinya bukan, turut saya bukan dari orang luar import. Sudah ada di tengah-tengah kita. Iya. Jadi ini yang menjadi kendala benar-benar hindari kerumunan. Bagaimana menghindari kerumunan? Ya kita pikirkan bagaimana strateginya. Ini yang terjadi adalah kita menciptakan kerumunan. Membatasi pabrik transportation atau diatur jamnya. Atau membuat pasar murah dengan ini. Sudah ada bagus yang sebagian diatur. Tapi mungkin sekarang sudah waktunya lebih dari himboan. Benar-benar dibatasi. Benar-benar diatur siapa yang boleh pergi, siapa yang boleh tidak pergi. Bagaimana caranya Pak Dokter? Apakah mungkin dengan cara sanksi, hukuman? Kan tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Tapi kan kesadaran bisa. Misalnya didaftarlah pekerja-pekerja yang oleh perusahaan-perusahaan ini yang butuh untuk bekerja. Atau yang ini bisa didaftar, bisa pakai online. Jadi yang diizinkan itu juga didaftar. Dia tidak menunjukkan sesuatu dari tanda dari pemerintah atau dari ini. Yang oke ini diizinkan pergi. Nah boleh berangkat, boleh beli tiket dan sebagainya. Itu kan dilakukan juga di beberapa negara yang dimana baik di Wuhan maupun di Korea Selatan. Jadi tidak lagi terbatas pada sekedar apa retorika, apa kata-kata physical distancing atau social distancing. Tapi tidak jelas bagaimana mengimplementasikannya. Sebenarnya kita bisa bertanya, kita bisa merapat, kita bisa mengatur strategi. Jadi diatur, memang harus diatur, diregulasi. Tapi tidak perlu ada hukuman. Memang betul tidak ada hukuman, tapi ada penalti. Diaturlah. Oke, baik. Saya juga harus menyatakan saudara bahwa di studio kami mengurangi narasumber agar kami bisa melakukan physical distancing. Saya petunjukkan kepada Anda saudara bahwa saya dengan narasumber tenaga ahli utama kantor staf presiden Ibu Brian. Ini berjarak lebih dari satu meter bahkan Ibu. Dan kami menjaga agar meminimalisir pertemuan dengan narasumber. Sehingga kami beberapa kali melakukan komunikasi jarak jauh. Saya ingin tanya terkait apa yang kemudian tadi Pak Dodi katakan. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah benar, tapi tidak keras, kurang keras. Sehingga kemudian apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai harapan. Pemerintah lembek. Ya, kalau kita baca secara pengertian ya. Memang social distancing itu sifatnya adalah menempatkan individu itu sebagai subyek. Diperkuat, di empower, diberdayakan untuk dia bisa mengambil keputusan bahwa saya harus melakukan ini. Kemudian itu akan sangat berbeda kalau pedekatannya pilihan yang karantina wilayah. Kalau pada karantina wilayah itu memang melibatkan unsur TNI Polri di situ. Anda memulai lebih keras di situ? Lebih keras. Artinya memang masyarakat diwajibkan harus ada di dalam rumah dan tidak boleh keluar. Kalau keluar ada sanksi? Akan ada sanksinya, tetapi juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau itu diberlakukan, artinya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memastikan masyarakat yang ada di rumah itu bisa tetap dalam tanda kutip hidup. Artinya dia perlu makan, aktivitas itu bisa tetap dilakukan. Kebijakan Bapak Presiden pada saat mengatakan working from home, kemudian juga belajar di rumah, itu niatnya kan memang memindahkan aktivitas di luar rumah, pindah ke dalam. Nah, terkait dengan apa yang terjadi sekarang, kita juga refleksi juga. Satu refleksinya adalah bisa jadi masyarakat belum paham betul kenapa sih harus social distancing. Salah satu refleksi kita adalah mungkin kita mempergunakan bahasa Inggris social distancing ini yang tidak mudah difahami. Nah, ini arahan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID pada saat rapat koordinasi yang lalu, Pak Doni, menyatakan mungkin kita harus ganti itu istilah social distancing itu dengan istilah yang lebih mudah, yang lebih operasional, yaitu jangan berdekatan, hindari kerumunan, dan saya boleh menambahkan di sini juga tunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Jadi mungkin harus diterjemahkan sampai seperti itu, walaupun itu tidak menjamin juga bahwa masyarakat akan patuh. Kalau Pak Doni menggunakan istilahnya disiplin, kalau saya lebih senang menggunakan kepatuhan. Intinya bahwa semua itu tetap tidak bisa pemerintah melakukan katakanlah sebuah perintah, sebuah keharusan, tapi hanya berupa himbawat. Itu dimungkinkan, sebetulnya dimungkinkan. Kalau menggunakan social distancing tidak, tapi kalau kita kemudian memutuskan untuk melakukan karantina wilayah, maka itu dimungkinkan. Tapi terkait dengan apa yang kita lihat tadi ya, yang di KRL, juga saya lihat tadi pagi misalnya perjalanan saya ke salah satu station televisi juga, pagi-pagi ibu-ibu masih datang ke pasar. Saya miris melihatnya, tapi saya juga paham, pasti ibu-ibu ini belanjakan untuk masak untuk keluarganya. Orang masih naik angkot. Kemudian, sehingga termasuk yang tadi kejadian di KRL itu, ada yang mengatakan bahwa sekitar mungkin 70-80 persen pengguna KRL itu adalah pekerja. Informal. Nah, itu dia. Tadi yang bisa, kita kan juga mengikuti ya, kementerian lembaga kantor gitu, yang sudah kemudian patuh dengan kebijakan bekerja di rumah. Itu kan kita bisa lihat dari aturan, dari edaran yang mereka keluarkan. Kemudian perusahaan-perusahaan swasta juga sudah banyak yang berpartisipasi untuk itu dengan penuh kesadaran. Bahkan sudah ada perusahaan swasta yang menutupkan sementara. Artinya betul-betul dia tidak ada aktivitas. Kalau untuk kementerian lembaga tidak mungkin kan tutup sama sekali. Diatur, misalnya nih di kantor sa presiden kita aturnya adalah, untuk eselon satu tetap harus masuk setiap hari. Karena kan banyak keputusan yang harus diambil, harus hadir. Umur 50 tahun itu working from home. Pertanyaan simple, apakah tidak bisa menggunakan instrumen undang-undang kesehatan tentang karantina wilayah? Di situ ada sanksi yang bisa di... Sebetulnya bisa. Tetapi tadi dengan konsekuensi, artinya begini. Kalau saya melihat, apalagi kalau ini kita bungkusnya kan dengan mengaktifkan mekanisme emergency response. Jadi di dalam mekanisme emergency response itu, kan kita ada pada tahap kesiapsiagaan dan ada tanggap darurat. Nah, di tengah-tengah itu ada kontingensi plan. Kontingensi plan itu artinya kita mempersiapkan segala sesuatu jika, termasuk di dalamnya, jika skenario terburuk itu harus diambil. Tadi kan saya sampaikan, kalau kita harus menerapkan karantina wilayah, artinya kita harus siap juga nih untuk memastikan. Ya makanan, dan sebagainya. Artinya itu hal yang sekarang ini juga kita persiapkan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita masih berharap supaya edukasi kita bisa ini, sambil karena kita juga punya persoalan juga dengan ini yang pasien-pasien yang positif, yang kemudian. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi pemerintah masih berharap agar masyarakat patuh. Tetapi persiapan dilakukan, bukan berarti bahwa kita tidak ignore tentang itu ya. Apa itu tentang itu, baik. Saya ke Mas Ahmad Arief, Mas Ahmad Arief, Jurnalis Krisis dan Bencana, Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, JBKI. Mas Ahmad Arief, apa yang bisa Anda sampaikan dari sini? Apakah kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah ini harus lebih kuat? Atau memang ya sudah, memang tidak bisa dipaksakan karena banyak juga kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di bawah? Pertama-tama menurut saya yang perlu kita garis bawah sekarang ini adalah persoalan waktu ya. Kita butuh tindakan yang sangat cepat sebenarnya. Karena virus sendiri ini bergerak sedemikian cepat ya. Kalau kita lihat kegagalan Itali misalnya. Kegagalan Itali dan keberhasilan Cina dalam tanda petik dalam meredam virus ini. Kegagalan Itali saat ini adalah karena langkah-langkah untuk mengisolasi virusnya itu dan membatasi pergerakan orang yang dilakukan lebih awal dengan ketegasan dan tanpa komprom itu terlambat. Dan itu yang menyebabkan hanya dalam kurun waktu sekitar 10 hari dari kasus yang 400 kasus, kemudian melonjak menjadi 5.883 kasus. Dan saat ini bahkan Itali sudah mencapai 59.000 orang yang terinfeksi gitu. Dan jumlah kematian bahkan hampir 2 kali lipat dibandingkan Cina gitu. Nah ini persoalannya adalah waktu ya. Bagaimana ketegasan pemerintah dalam mengambil momen. Persoalannya memang lalu... Anda menilai bahwa pemerintah tidak tegas atau memang masih memikirkan bagaimana kemungkinan masyarakat kebutuhan di bawah yang tentu juga sekarang terhantam? Ya betul. Menurut saya memang kalau kita mau ngomong, membicarakan untuk bagaimana menghentikan virus ini, pemerintah memang harus tegas untuk memilih untuk mengkarantina. Persoalannya adalah bagaimana kemudian masyarakat di sektor informal dan masyarakat yang bekerja harian. Nah inilah tanggung jawab pemerintah di sana untuk memberikan subsidi dengan segera dan memberikan kepastian. Saya percaya sebenarnya masyarakat yang bergondong-gondong naik kereta itu sangat terpaksa sebenarnya. Sehingga menurut saya kita jangan hanya berperspektif bahwa masyarakat abe dengan risiko. Saya sendirian tidak setuju dengan itu. Tapi saya percaya mereka justru tidak memiliki pilihan untuk itu. Iya, mereka tidak punya pilihan sehingga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan kemudian masyarakat yang tersisa akan patuh apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan tidak perlu berkerumun beramai-ramai di tempat-tempat manapun termasuk juga di stasiun. Kita akan kembali saat lagi saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia malam.